Sebuah kasus yang mengerikan sempat menggembarkan di beberapa media sosial. Kasus tersebut terjadi kepada seorang wanita yang berstatus janda dan memiliki satu orang anak yang masih berusia sekitar dua tahun. Wanita yang berparah secantik itu, ditemukan oleh warga setempat sudah dalam keadaan yang mengenaskan. Dengan bekas cikikan di leher dan juga terdapat beberapa luka lebam bekas senjata tumpul di tubuhnya. Selain menemukan si wanita yang terlentang sudah tidak berdaya di atas ranjang kasur. Para warga juga mendapati seorang balita yang juga sudah tidak bernyawa di samping dari si wanita muda tersebut. Balita tersebut sudah dalam keadaan yang tidak haruan. Terdapat beberapa luka dari tubuh si balita. Tentora kepala yang sedikit rusak hingga bulutnya yang mengeluarkan busa. Membuat penampakan ibu dan anak tersebut menjadi sangat mengerikan. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional. Diketahui wanita yang menjadi korban atas kejadian yang mengerikan itu bernama Carmilla Simatupang. Yang berusia sekitar 21 tahun dan berasal dari Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara. Sementara seorang balita yang ditemukan sudah tidak bernapas. Di samping dari korban wanita yang berstatus janda tersebut, ternyata adalah anak dari si wanita itu sendiri. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian satu tetangga dari korban yang rumahnya berada persis di belakang tempat tinggalnya. Tetangga korban yang bernama Saiful itu sebelumnya mendengar sebuah tangisan dan jeritan pada malam hari. Saiful yang mendengar tangisan itu sempat ragu. Karena kejadian tersebut menjelang subuh, dirinya sempat berpikir bahwa tangisan itu adalah tangisan mahluk astral yang tidak kasat mata. Dirinya tidak bergeming, karena hujan juga melanda desa itu cukup deras. Saiful kemudian tidak memperdulikan tangisan itu dan memilih untuk kembali tertidur. Namun keesokan harinya, Saiful merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tetangga dekatnya itu. Dirinya merasa bahwa rumah yang ditempati oleh korban seperti sepi dan si wanita yang berada di dalamnya tidak unjung terlihat sejak pagi hari. Saat itu dirinya kemudian akhirnya baru tersadar dengan tangisan yang dirinya dengar pada malam hari sebelumnya. Dirinya dan beberapa tetangga yang lain kemudian merasa curiga dengan kondisi si wanita yang berada di dalam rumah tempat tinggalnya itu. Dengan perasaan yang berkecamuk di dalam pikirannya, Saiful beserta tetangga yang lain selanjutnya memeriksa kondisi yang sebenarnya dari si wanita. Mereka juga mendobrak pintu dan masuk secara paksa ke dalam rumah tersebut. Dari dalam rumah itu penampakan yang mengerikan terlihat dengan sangat jelas. Saiful dan beberapa tetangga yang lain merasa sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat di dalam rumah tersebut. Saiful menghela nafas ada sedikit rasa penyesalan di dalam dirinya. Tangisan dan jeritan yang terdengar pada malam hari itu ternyata adalah tangisan dari sosok Carmilla Simatupang yang adalah tetangga dekatnya itu sendiri. Para warga yang masuk secara paksa ke rumah si wanita yang berstatus janda tersebut, kemudian menemukan kondisi si wanita sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Beberapa luka yang sudah membiru terdapat di sekujur tubuh dari korban. Sementara seorang balita seperti tertidur di atas ranjang kasur sampai ibunya sendiri. Balita yang tidak tahu apa-apa itu ternyata juga menjadi korban. Atas keganasan dan kesadisan seseorang yang belum terungkap identitasnya. Saiful dan beberapa warga kemudian melaporkan atas kejadian yang mengalirkan tersebut ke pihak instansi terdekat dari desanya. Dan tidak lama sekitar beberapa jam kemudian pihak instansi itu akhirnya datang ke lokasi kejadian. Mereka selanjutnya mengamankan tempat tinggal dari korban dan membawa kedua korban itu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari investigasi di dalam rumah dari korban tersebut, Pihak instansi kepolisian menemukan bahwa beberapa barang berharga kepemilikan dari Carmilla Sima Tupang ternyata ada yang hilang. Dan pihak kepolisian selanjutnya menyimpulkan keterangan awal bahwa si wanita tersebut adalah korban dari kasus perampokan dan pembunuhan. Selain menyimpulkan keterangan awal tersebut, pihak terkait kemudian meminta keterangan dari beberapa warga yang berada di sekitar rumah dari korban. Dari kesaksian mereka, beberapa orang melihat seorang pria yang tampak mencurigakan pada malam hari sebelum kejadian. Pria itu terlihat bolak-balik di halaman rumah korban. Dirinya juga seperti kebingungan dan dari raut wajahnya seperti sedang merencanakan sesuatu yang sangat mengerikan. Atas keterangan yang didapat dari para saksi itu, pihak kepolisian mencurigai satu orang pria yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah korban. Pria itu juga seketika menghilang setelah kejadian yang mengerikan terjadi kepada Carmilla Sima Tupang. Atas keterangan itu, pihak kepolisian selanjutnya melakukan pencarian dan pengejaran terduga pelaku tersebut. Dan tidak butuh waktu yang lama hanya sekitar beberapa jam kemudian. Pihak instansi kepolisian akhirnya berhasil menangkap terduga pelaku di tempat persembunyiannya. Saat itu terduga pelaku tidak melakukan perlawanan dirinya kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Sumatera Utara. Pihak kepolisian selanjutnya melakukan interogasi kepada pria itu. Terduga pelaku awalnya menolak atas tuduhan kasus perampokan dan pembunuhan tersebut. Namun akhirnya tidak bisa berbuat banyak setelah serangkaian interogasi hingga beberapa jam di kantor kepolisian. Dirinya kemudian mengakui atas perbuatan kejam dan sadisnya terhadap ibu dan anak tersebut. Pelaku yang bernama Rahmat yang berusia sekitar 20 tahun itu, mengaku terpaksa membunuh Carmilla Sima Tupang dan anaknya yang masih balita. Karena sebuah kepanikan dan merasa kilaf tidak sengaja melakukan perbuatan kejam terhadap korban. Kejadian itu menurut penuturan dari pelaku yang bernama Rahmat tersebut. Dirinya sudah merasa frustasi dengan kehidupan sebagai seorang pengangguran. Dirinya ingin memiliki banyak uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Saat itu di dalam pikirannya yang sudah kalut dirinya merencanakan untuk mendapatkan uang secara cepat. Dan melihat kondisi dari tetangganya yang berstatus janda dan tinggal hanya berdua bersama anaknya. Terintas begitu saja di dalam pikirannya, Rahmat ingin mengambil beberapa barang berharga kepemilikan dari Carmilla Sima Tupang. Pada hari Selasa, sekitar pukul 1 malam hari, Rahmat kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Rene Carmilla. Dirinya melakukan perampokan itu secara senyap, agar sebisa mungkin tidak terdengar oleh pemilik rumah itu. Saat itu dirinya sudah mengambil sebuah motor. Dan ketika melihat sebuah ponsel kepemilikan dari Carmilla, dirinya lantas mengambil ponsel tersebut yang berjarak tidak jauh dari keberadaan Carmilla yang sedang tertidur. Karena gerasa gerusuk yang terdengar begitu keras, Carmilla seketika terbangun dari tidurnya. Dirinya kemudian terkejut saat melihat seorang pria yang sudah berada di dalam kamarnya. Seketika itu juga, Carmilla langsung berteriak hingga sangat keras, dan hal itu membuat Rahmat menjadi panik. Saat itu Rahmat yang melihat pemilik rumah terbangun, kemudian dengan cepat menghampirinya dan membeka pulutnya agar tidak bisa kembali berteriak. Rahmat benar-benar sudah di ujung tanduk aksi yang dilakukannya sudah ketahuan, dan bisa jadi ini akan membahayakan dirinya sendiri. Rahmat sudah berpikir di luar akal pikiran manusia, saat itu juga dirinya kemudian memutuskan untuk membeka pulut dari Carmilla hingga begitu kuatnya. Ada sebuah tangisan yang terbungkam, Carmilla saat itu mencoba untuk melakukan perlawanan. Tubuhnya bergerak secara tidak beraturan, dirinya mencoba untuk melawan sebisa mungkin. Saat itu, Rahmat beberapa kali memukul tubuh dari Carmilla hingga secara membabi buta. Dirinya masih terus membungkam mulut dari Carmilla, dan itu membuat Carmilla kesulitan untuk mendapatkan oksigen di udara. Saat itu Carmilla sudah kehilangan sedikit kesadarannya. Nah pas yang mulai tersengal-sengal, kekuatan dari bekapan bantal tersebut membuatnya benar-benar sudah tidak berdaya. Carmilla sedikit melirik anak yang berada di sampingnya. Malita itu juga ikut menangis saat melihat ibunya diperlakukan dengan sangat kejam. Jeritan tangisan dari anak yang berusia sekitar 2 tahun itu, mengiringi tubuh dari Carmilla yang bergetar saat oksigen sudah tidak bisa dirinya herup di udara. Carmilla meneteskan air mata dirinya akhirnya sudah kehilangan banyak cara untuk mempertahankan hidupnya itu sendiri. Dan Carmilla akhirnya kemudian tewas oleh seorang pria kejam yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Setelah berhasil membungkam Carmilla dan memastikannya sudah tidak lagi bernyawa. Tangisan dari balita itu juga membuatnya merasa sangat panik. Hujan yang deras hingga percikan airnya terdengar di atas genting rumah itu. Ternyata membuat Rahmat juga menutup suara hati dari nuraninya itu sendiri. Balita itu kemudian dipukul kepalanya begitu keras dan dibungkam dengan cara yang sama saat dirinya membungkam ibu dari anak tersebut. Setelah melihat kedua korban yang sudah tidak berdaya, Rahmat kemudian dengan cepat melarikan diri dan membawa motor juga sebuah ponsel dari kepemilikan Carmilla Simatupang. Pria itu merasa bahwa aksinya sudah cukup dan dirinya akan melarikan diri untuk menghilangkan jejak atas kesadisan yang sudah dirinya lakukan. Namun setiap kejahatan pasti akan menemukan sebuah peradilan yang adil. Sebagaimanapun cara untuk melarikan diri, sebuah kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Rahmat akhirnya berhasil diidentifikasi sebagai pelaku dan dirinya kemudian ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kasus ini kemudian ditangani oleh pihak instansi terkait yang berada di kawasan hukum di Provinsi Sumatera Utara. Dan vonis awal terhadap Rahmat adalah penjara sekitar 15 tahun atau 25 tahun kurungan penjara. Hukumannya ringan untuk sebuah aksi menghilangkan nyawa dua orang manusia sekaligus. Semoga dari kejadian ini kita mengambil banyak pelajaran. Akan kehidupan bertetangga kita juga harus peka atas setiap apa yang kita dengar. Sebenarnya kasus ini tidak perlu terjadi karena malam sebelumnya terdengar sebuah jeritan dan tanggisan dari korban itu sendiri. Namun karena ini memang takdir yang sudah digariskan. Kejadian ini adalah mutlak atas keputusan dari Tuhan pemilik seisi alam semesta. Semoga korban juga memiliki derajat yang tertinggi di sisi Tuhan hingga hari pembalasan tiba. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.